Irfan Jaya dikatakan resmi ke Bali United, lerbi justru dibidik persip di bursa transfer Liga 1. Ring tim MES Bali, sejumlah media supporter menyebutkan bahwa Irfan Jaya sudah diboyong Bali United di bursa transfer Liga 1, nama lerbi liandri justru sedang dibidik persip. Sebelum bursa transfer dibuka, Irfan Jaya santer dikabarkan tengah laku karena dilirik banyak klub Liga 1 termasuk Bali United dan persip. Bali United sampai saat ini belum mengumumkan kepindahan Irfan Jaya lewat bursa transfer Liga 1, namun supporter setia lerbi dan kawan-kawan sudah gencar menggosipkan kabar ini. Akun Instagram supporter at Bali Revolution dan at Gosbal menyampaikan kedatangan Irfan Jaya sebelum bursa transfer Liga 1 dibuka sehingga masih banyak teka teki dan rasa senang sekaligus tidak percaya penggemar. Pasalnya sepanjang rumor bursa transfer, tak hanya Bali United yang menunjukkan minatnya terhadap Irfan Jaya namun ada empat klub Liga 1 lainnya seperti Persip, Madura United, Persip Kediri, dan Persija Jakarta. Saat ini Irfan Jaya juga masih memiliki kontrak aktif dengan PSS Sleman dan sedang berjuang bersama timnas Indonesia di Piala Aaf. Irfan Jaya yang kerap diletakkan di lini pertahanan tentu. Akan sangat membantu Bali United di putaran kedua nanti, namun saat ini lini pertahanan Serdadu Tridato masih terbilang gemuk dengan pemain-pemain yang ada. Di sisi lain, striker Bali United Lerbi Liandri justru dibidik Persip Bandung di bursa transfer. Rumornya Persip bahkan sudah melakukan komunikasi dalam memujuk Lerbi untuk bergabung. Persip menunjukkan keseriusannya dalam melamar penyerang. Bali United satu ini, diketahui Persip memang sedang gencar merombak komposisi pemainnya untuk melanjutkan putaran kedua. Terlihat dari resminya David De Silva dimiliki Persip saat ini, berbanding terbalik dengan Bali United yang nampak tenang dan bersabar. Apabila isu Irfan Jaya berlabuh ke Bali United diresmikan manajemen maka besar kemungkinan dirinya akan diletakkan di lini depan karena Pertahanan skuad Asuhan Teco masih cukup kuat. Hal ini akan semakin jelas apabila Persip Bandung mampu memboyong Lerbi Liandri ke Maung Bandung. Sampai saat ini Bali United belum memberi pergerakan di bursa transfer Liga 1 terkait nama Irfan Jaya dan Lerbi Liandri mengingat jendela belanja yang belum dibuat. Terima kasih telah menonton!